Allah kami datang Hei, ini bagaimana barang? Ngapain nungkuk? Demari, bawa dulu ke dalam, baru turunin lagi Iya pak, baik pak Aduh Hati-hati, cepet bawa hati-hati tuh Ini kursi-kursi mahal nih 10 tahun lo kerja, gaji lo segitu belum tentu bayar Belum tau itu nyanggup, tau gak? Ini plan-plan, gue kudul loh Iya pak Pali lo juga dijual, kagak nyanggup buat barang itu Ini siapa yang taruh disini? Siapa yang suruh? Cuma sebentar bos, soalnya jantinya benar Sebentar, sebentar Ini mahal nih Kena depu hancur barang gue Cepet bawa ke dalam Baik bos Bagaimana sih? Cepet Ya, kardus dibawa dibilang meja Bunyi tukang, bloon-bloon Ini ngapain jadi kardus Aduh Gue ganting juga nih Cepet Masih banyak Gak hati masih banyak Aduh, cepet-cepet Udah lama banget Gue kagak nyuruh-nyuruh orang Agak bentak-bentak orang Gare-are kelamaan jadi ansip Hampir lupa gue bagaimana jadi bos Tepet-cepet Bawa-in Bawa-in Tar Tar Di rumah kayaknya udah mula Mau diisiin nih Tar Iya Mal Barangnya banyak banget Mal Rumah mewah lagi Barangnya banyak ya Iya Wah Barangnya bener-bener mewah kayaknya itu Tar Barang-barang mahal semua Ya iyalah Mal Kalau rumah mewah Barangnya mewah Bagus-bagus Masa ecek-ecek Eh Nah hape lo Gak Mal Aneh ngebayangin aja Mal Kalau orderan pindahan barang di rumah ini Mal Kita jatuh ke kita Mal Kan lumayan Mal Alah Nah iyalo Emangnya lo punya kendaraan buat ngangkutinnya Iya kan bisa sewa Mal Lumayan Mal Orderannya jatuh ke kita Ada fulus Semua mulut Iya gak Hehehe Nah iyalah aja kerjaan lo Emangnya lo sanggup apa yang ngeganti Kalau itu barang-barang rusak atau hilang Eh Emang kalau rusak Kudu diganti Ma Eh Tar Secara logika nih ya Zaman sekarang nih Perusahaan tuh kan ngangkut begitu tuh Namanya perusahaan jasanya itu Itu perusahaan besar Jadi Barang-barangnya aja kudu di asuransiin Nah kalau ada yang hilang atau rusak Nah perusahaan jasa itu Ngeganti sama yang punya Begitu Oh gitu ya Ma Oh yeah Itu sekalian Coba-coba tangkat Hehehe Hei Ngapain loh pada bongong Heran Ngeliat orang kayak lagi pindahan rumah Enggak apa lo ketawa Ketawa ampe begitu lo kira gue pelawa kape Ha Orang kaya Aduh Eh Dun Muka ente itu buka badut Ente diem aja nih Udah lucu Ya gak malu? Hehehe Bisa kejauhan tar Yang deket-deket aja Tukang obat misalnya gitu Bisa aja ente Eh Mali Ketemu gue Lo musti daftar mis sekretaris gue Cium kaki gue Baru lo bisa ngobrol Enggak barangan mau ketemu gue Hehehe Eh Dun Emangnya ente udah nikah Sama yang punya rumah ini Eh Pelan-pelan Tumpah hal tuh barang Iya Bang Ini juga hati-hati Hehehe Anak gue suka begitu Hehehe Eh Bang Emangnya Si Kadun udah jadi bos Mana gue ngerti Tanya aja Medi Wah Medi bisa aja Kalau Ani nanya langsung sama dia Bu Makin songong aja nih manusia kardus Ini menanya Apa-apa Bukan ape-ape Kebanyakan ngobrol sama orang melarat kayak lo Tekanan darah gue punya tinggi Apa-apa ya orang susah Males gue ngobrol sama lo Mendingan Merintahin orang susah yang udah sana Hehehe Eh Ayo aja buat kerjanya Bagaimana sih Kiri dua jam kan deh Mali Emangnya ini percaya Kalau kardus Calon Suami yang punya rumah ini Ya secara mobilitas Yang lu percaya Kakak percaya Tahan Bagian Ngapain juga ang liatin si kardus Bebenah begitu Kagak enak sama majikannya Oh Bebantu dong dia Hehehe 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 Eh sel Mau kemana lo Banyak bogor lo Jadi bah Cuman ini rasional Ketempat mahaji Dulu bentar Ketempat mahaji Ini kong bubur Ngapain Ngapain Ya gak Ngapa-ngapain kok bah Cuman mau nganterin ini aja Ini tuh laporan ke penitian resepsi kemarin Oh Pakai laporan ke uang segala Kayak kantor-kantor pemerintahan aja lo Bukan bah Ini cuma laporan acara kok bah Eh Kawinan kampung kayak gitu aja Pakai laporan-laporan segala Gue yang pernah haji Pejabat EOI aja Belum pernah dapet laporan kayak begituan Ih Ini lagi Panitianya malah ngasih laporan Pernikahannya diribet-ribetin segala Biar kesannya mewah Kampungnya kampung aja dah Bah Kok Ngelomong aja sih Agak Oh jadi lo mau ke tempat emak dulu nih Emak haji Ya udah Kalau gitu Rachel Berangkat dulu ya bah Assalamualaikum Waalaikumsalam Si pintunya ayah mami rapetin dong Ya gak usah dikoin sih Gak usah pake kan Waduh Siapa lagi nih Yang dibawa si Hansip bocor kampung doku Dua anak beranak lagi Siapai ya Gimana Jangan takut om itu kuntilanak Dia udah kagak-agak alak Udah jinak Palaknya udah adun takut Papi Hehehe Ayo Hei Hei Yang senedengnya udah ampe Kelang hit ke tujuh Kurang ajar lo ngomongin ya Apa lo bilang berusaha Apa-apa-apa Gue udah jinak Maksud lo apaan Pagi-pagi udah ke rumah gue Mau ngapain lo ha Cuma mau ngajakin gue berantem doang ya Oke nih rasain nih Mulut lo gue ulak sekalian nih Hehehe Gua ajar lo ya Apa-apaan lo Pake nenteng-nenteng sendal segala Ayang papi Ayang papi kagal liat apa Ini manusia KW5 ngajakin ayang mami berantem doang kemari Masa dia ngatain ayang mami kuntilanak jinak Gua ulak mulut lo ya Hehehe Taruh tuh sendal Selamat pagi Pak RW nyang budiman Ayang papi Oh my god ayang papi Kok ayang papi malam longo aja sih ngilatin begitu Ayang papi harusnya akan mengusir dia Ini manusia terkutuk harusnya diusir dari rumah kita Pergi kagal lo Pergi kagal lo Hehehe Taruh sendalnya Lo kata mau belanja Belanja sana Jangan dong Tolong jangan begitu Bu RW yang manis Yang cantik Malu kan ada Pak RW Iya deh ayang papi Ayang mami mau belajar aja deh Salim dulu deh Assalamualaikum ayang papi Selamat pagi Waduh nih Kayaknya ada orang baru nih Yuk kita ngurul di dalam Iya terima kasih pak